Selamat sore teman-teman semua pada mata kuliah kali ini praktikum teknik digital. Kita akan lanjutkan dulu pembahasan tentang proyek yang kemarin. Kalau diketahui ya bahwa untuk kuas itu tugas nanti yang digunakan adalah proyek tersebut yang akan dinilai proyeknya. Jadi diharapkan proyeknya itu bisa jadi. Ini kalau tidak salah ini perkulian kurang dua atau tiga kali saja. Setelah itu nanti ada minggu tenang kemudian ada was. Jadi waktunya cukup saya kira untuk membuat proyeknya itu. Terus kalau ada kendala-kendala yang masih dihadapi, silakan boleh ditanyakan. Jadi tolong diperhatikan untuk waktunya ya. Ini Adi Cakep mewakili kelompok berapa ya? Adi Cakep kelompok berapa? Kelompok satu pak. Kelompok satu sama siapa saja mas? Temenmu siapa saja? Satu kelompok. Irfan sama Rizky. Irfan sama Rizky. Di sini nggak ada Irfan sama Rizky ya? Oh yang kemarin itu yang nggak ada. Oke. Tolong micnya ditutup. Barisat Amin. Barisat Amin. Barisat Amin kelompok berapa? Kelompok dua. Temennya siapa saja? Khairul Umam, Adam Suhade. Oh Khairul Umam sama siapa satunya? Adam Suhade. Adam Jaga. Ini nggak ada juga ya? Oke, terima kasih. Bagaimana? Temenmu belum ada di sini ya? Belum ikut? Kemudian Saudara Muhammad Ainu Najib. Barisat Amin bisa di-close mic-nya, ditutup mic-nya Barisat Amin. Sekarang siapa tadi? Muhammad Ainu Najib. Halo. Ainu Najib kelompok berapa? Kelompok empat pak. Kemannya siapa? Muhammad Muhammad Ainu Najib. Di sini nggak ada juga ya? Adanya Muhammad Muhammad. Oh Muhammad 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 saja ya. Oke itu Adam Suhade sudah bergabung. Oke sekarang saya mau tanya. Halo Pak. Pak Pak Uluf. Gimana? Nanti kelompok dua yang bicara Adam Suhade Pak. Perwakilan pak. Oh ya. Ini barusan proses join belum masuk. Oke Pak. Terima kasih. Iya. Iya Pak. Adam nanti. Iya ini baru masuk. Adam Suhade. Halo Adam Suhade. Halo Adam Suhade. Adam Suhade kok nggak ada mic-nya nggak ada, kameranya nggak ada. Oke saya tanya dulu ini ya. Barisat Amin tadi ya. Barisat Amin tolong di depan mic-nya. Terima kasih. Iya. Kamu kemarin sudah mengerjakan sampai mana kelompokmu? Kelompoknya sudah mengerjakan sampai mana ya? Sudah beli komponen atau belum? Halo. Pak Pak. Sudah. 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 Sudah mulai dirakit belum? Iya. Ini belum Pak. Ini baru nunggu jadwal besok mungkin. Nanti belum ketemuan Pak. Oh ya. Tapi untuk komponen-komponen udah semua. Udah lengkap ya? Iya. Tolong nanti segera di... Untuk gambar PCB-nya sudah sudah. Oh gambar PCB-nya. Maksudnya kamu pakai ano? Buat PCB sendiri atau bagaimana? Pakai PCB strip ya? Rangkaian PCB. Oh yang protos itu. Gambar rangkaian protos. Itu saya ingatkan nanti dicempat. Yang wizard. PCB wizard. Kamu mau membuat PCB sendiri nanti diproses, dilarutkan gitu. Halo. Mau pakai PCB... Silahkan. Mau pakai PCB strip atau pakai... Pakai pelarutan. Kalau pelarutan lu PCB strip gak usah. Buat PCB wizardnya gak usah. Halo. Oh. Jadi itu cepatnya... Pakai PCB... Lubang itu loh. PCB strip. PCB metric. Kemarin juga udah beli PCB lubangnya. Ya. Pakai itu saja. Kalau kamu pakai PCB wizard nanti itu prosesnya kelamaan. Kepalaian sudah pernah... Apa namanya? Sudah pernah buat ya. Sudah pernah mem... Pakai PCB lubang saja langsung... Jadi jangan lupa intinya itu ya. Untuk IC nya. Jangan lupa nanti dihubungkan ke... Sumber dayanya itu ya. Pin 16 sama pin 8. Makanya itu... Proteosnya itu perlu... Diprint. Kemudian... Kamu tambahkan jalur. Pakai goal point ya. Jalur untuk... For supply... Pin 16 ke B plus. Pin 8 ke ground. Dilihat di data sheet nya. For supply nya pin berapa. Paham. Ya Pak. Nanti... Nanti waktu kamu ngerjakan dasarnya kertas itu. Ya mungkin... Nge-print nya dua lembar. Supaya bisa satunya. Kalau nge-print jangan satu lembar. Satu lagi dipakai untuk membuat apa namanya. Untuk dokumen ini loh. Nanti kalau hilang dan sebagainya. Print nya itu loh mas. Nanti kan harus kamu tambahin tulisan. Pakai goal point. Oke ya. Nanti langsung di... Segera ketemuan sama teman-temannya. Terus dikerjakan gitu ya. Oke. Baik. Saya ganti ke saudara... Adam Suhada. Adam. Adam Suhada tadi mewakili kelompok berapa itu? Adam silahkan. Baik Pak. Baik Pak. Baiknya di depan. Adam. Ya. Kelompokmu sudah sampai mana itu? Sudah... Sudah beli komponen belum? Adam. Adam... Adam satu kelompok sama saya. Sama Barisa? Oh ya. Satu kelompok ya? Satu kelompok Pak. Ya. Baik. Sudah tutup. Sekarang Adi cakep. Adi cakep satu kelompok sama siapa tadi? Halo. Adi cakep silahkan dibuka mikrofonnya. Ya. Kamu satu kelompok sama siapa? Ya Pak. Adi sudah beli komponennya ya? Kirpan sama Rizky Pak. Ya kamu sampai mana maksudnya? Komponennya saya beli. Apa belum? Anu Pak baru beli komponen Pak. Komponennya kurang satu Pak. Apa itu? Kurang satu apa ya? Komponen apanya kurang satu? Kurang kabel. Kabel? Apa? Halo. Adi cakep kurang apa? Hilang suaranya. Halo. Adi cakep? Wah. Tidak ada suaranya. Baik. Sekarang saya lanjut ke Aniful Majid. Aniful Majid. Aniful Majid tolong dibuka mikrofonnya. Aniful Majid. Halo. Aniful Majid mana? Iya Pak. Oh iya. Kamu sudah kelompok berapa Mas? Kelompok tiga Pak. Bersama siapa temennya tadi? Ali Maulana sama Faisal. Apa? Ali siapa? Maulana Ali sama Faisal. Oh. Iya. Di sini sudah hadir ya Maulana Ali sama Faisal. Oke. Jadi kamu sudah sampai mana? Saya beli komponen belum? Ini komponen sudah. Komplet sudah. Terus? Tinggal untuk layoutnya. Untuk pemasangan langkah skemanya gitu. Layout apa maksudnya? Skema. Skema. Ya Pak. Kan skemanya dulu ya. Skemanya dari protes sudah dicoba oke ya. Udah. Nanti dicetak di print. Printnya dua kali. Terus itu kan kekurangan jalur itu di protesnya itu. Jalur power supply. Jalur power supplynya itu lah. Oh iya. Jalur power supplynya itu digambar tangan. Pakai ballpoint nanti dihubungkan ke terminal plus. Ya. Ke pin 16 ya Pak. 16 sama 8 ya. Ya. Nanti dicek biasanya 16 sama 8. Oh iya. Kamu download data sheetnya. Dilihat data sheetnya pin 16 sama 8. Biasanya sih 16 sama 8. Ya. Dipastikan nanti digambar tangan itu. Ya Pak siap. Dihubungkan ke plus ya. Yang 16 yang 8 dihubungkan ke ground. Ya nanti. Apa. Kamu membuatnya merangkainya itu. Ikuti itu jalur itu. Jadi caranya ya. Dari IC non-blast nih. Dihubungkan ke plus. Pakai kabel merah. Pin 8. Ground ya. Pin 8 dihubungkan ke B minus ya. B minus itu ground. Pakai kabel hitam. Jadi untuk sumber dayanya. Semuanya harus menggunakan kabel merah untuk baterai plus ya. Kemudian kabel hitam untuk baterai min. Tujuannya biar mudah untuk melacaknya nanti. Ada rangkaian sumber daya. Ada rangkaian yang lain. Yang lainnya boleh pakai warna-warna sembarang. Silahkan. Boleh warna lain. Terus kabelnya itu ingat ya. Jangan terlalu apa namanya. Upasnya jangan terlalu banyak. Sedikit saja. Ya. Ya. Kupasnya sedikit. Kemudian nanti di. Apa namanya. Dikasih timah dulu. Di pertain. Baru nanti disolderkan. Di komponennya. Ya. Jadi komponennya. Boleh ditekuk ya. Boleh ditekuk sedikit gitu. Boleh nanti dipotong dengan. Bunting kuku. Ya. Atau biar lurus itu juga tidak apa-apa. Lurus disolder satu dulu ya. Ya. Nanti motongnya terakhir. Ya. Kalau mau bagus ya. Lurus saja. Lurus. Ditaruh di meja disolder satu. Ya. Kalau belum betul dibetulin. Dipepetkan PCB. Pasangnya komponen yang paling rendah dulu ya. Ya. Kemudian yang paling rendah. Seperti resistor. Dipasang. Ya mas. Segera direalisasi ya mas ya. Ya mas ya. Waktunya enggak. Enggak cukup loh ya. Jadi anda atur teman-teman. Ketemuannya kapan. Dengan. Baik. Baik. Saudara Enul Najib. Temannya tadi. Bagaimana di sini ya. Baik. Kemudian Muhammad. Enul Najib sekarang. Enul Najib. Ya. Bapak. Kamu. Sudah kesulitan apa. Leponannya sudah beli semua ya. Sudah. 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 Sudah lengkap. Sudah mulai dirakit belum? Sudah. Baru beli saja Pak. Tapi sudah lengkap ya. Sudah. Sudah. Ya. Jadi. Jangan terlalu tergesa-gesa. Lebih baik. Keliti ya. Keliti untuk. Apa namanya. Apa menyordirnya itu loh. Kalau bisa itu dibagi tugas. Yang nyordir itu satu orang saja yang. Memang. Lebih mampu ya. Di antara. Satu kelompok itu. Siapa yang. Bisa nyordir lebih. Baik. Itu saja yang nyordir. Kemudian. Satu orang yang kontrol. Kontrol itu kan sudah disordir ya. Jangan sampai selesai semua. Mungkin sudah. Mungkin sudah. Nyambung. Sepuluh kabel misalnya. Nah. Itu suruh kontrol temannya ini. Supaya ini dilihat nih. Sudah. Sudah. Betul belum gitu loh. Kalian nanti. Kalau kebanyakan. Kebanyakan. Apa namanya. Kontrolnya sulit. Sulit. Ada tumpuk-tumpuk kabelnya itu sulit. Kalau bisa kabelnya diatur juga ya. Jadi waktu. Kabelnya kan di bagian belakang semua. Itu diatur. Dirapikan gitu. Dikelompokkan gitu. Ya. Jadi jangan kesusu mau jadi seluruhnya dulu. Tapi nanti. Apa namanya. Hasilnya malah. Keliru ya. Jadi caranya. Bagian mana dulu. Misalnya itu ada. Clocknya. Clocknya. Triple five. Triple five itu dikerjain dulu. Ya. Bagian triple five dikerjain dulu. Nah. Nanti. Setelah itu. Dicuruh kontrol. Betul belum. Sebetulnya kalau triple five saja itu. Sudah bisa dicek. Itu berfungsi atau belum. Ya. Caranya yang output. Triple five pin tiga itu. Dihubungkan dengan. Apa namanya ini. Dikasih. Led. Di seri 220 ohm. Kasih led gitu. Nanti kalau dia mau. Dia ketat pedik. Ketat pedik. Berarti dapat fungsi. Jadi nanti ngetesnya pun harus perbagian. Supaya yakin itu. Oh ini sudah fungsi. Dan biasanya gini ya. Jangan. Terlalu berharap cepat jadi. Cepat berfungsi. Kadang kalau itu ya. Kecepetan gitu. Nanti ada yang kelewatan dan sebagainya. Sehingga. Malah salah. Ya. Saya anjurkan semua. Untuk. Apa namanya. Step by step. Step by step. Itu maksudnya bertahap. Bertahap untuk. Apa. Prosesnya itu. Yang paling pertama. Itu adalah komponen-komponen. Yang rendah. Nah. Yang pertama. Akhirnya IC-nya dulu ya. IC-nya diposisikan dimana. Mau dimana. Kemudian. Seven segment-nya dimana. Itu ditata gitu. Supaya nanti rapi ya. Jangan. Seven segment-nya melentang gitu. Jangan. Seven segment-nya dijajarkan. Tapi jangan wepet sekali. Ya. Dikasih jarak gitu. Kira-kira. Satu centi gitu ya. Terus IC-nya juga. Di bawahnya. Dan IC-nya ada dua. Ditaruh di bawahnya. Dan. Untuk. Pemasang IC-nya itu. Arahnya ya. Jadi. Tandanya itu. Tanda yang pin satu. Itu ada tekoan. Atau. Cowaian itu. Menghadapnya sama semua. Paham ya. Jadi. Jangan satu. Ke kiri. Satunya ke kanan. Nanti itu bisa salah pasang. Kalau ke kiri. Ke kiri semua. Di soketnya itu kan sudah ada. Tanda. Cekungan itu ya. Cekungan. Seperti lingkaran itu. Itu adalah nanti. Arahnya IC-nya di situ. Paham ya mas ya. Terus. Ini. Tadi. Apa ini. Aino Najib. Jadi masih saya tanya. Sudah. Sudah. Anu. Coba kembali ke Aino Najib dulu. Halo. Aino Najib. Halo. Ya. Ya. Bukan Aniful Majid loh. Muhammad Aino Najib. Ya. Muhammad Aino Najib. Ya. Muhammad Aino Najib. Ya. Ya. Kamu ada. Ada yang mau ditanyakan tak. Saudara. Muhammad Aino Najib. Pak Yudika dimatikan dulu itu. Maiknya. Karena tidak Pak. Sementara tidak ya. Jadi nanti kalau ada kesulitan. Bisa Anda konsultasikan ke saya ya. Boleh. Lewat PA atau apa ya. Bisa komunikasi gitu. Ya. Maksudnya di luar. Di luar jam kelas gini nih. Atau nanti kalau perlu untuk. Apa. Untuk. Konsultasi. Ya. Ngadakan satu. Meeting lagi ya. Tapi bukan di. Jam kelas macam. Boleh. Nanti bisa dikoordinasi. Jam berapa. Misalnya mau konsultasi ke situ ya. Bukan di jam luar kelas ya. Bukan di jam kelas maksudnya. Karena di jam kelas mungkin waktunya terbatas. Jadi bisa di. Apa. Diatur. Ada yang mau konsultasi nanti diatur. Kita meeting lagi dengan. Zoom seperti ini. Oke. Terima kasih saudara. Pak. Tadi yang mau bicara siapa ya. Yang mau bicara tadi. Adam Jodha ini. Halo Adam Jodha. Gimana. Micnya mati. Adam Jodha. Oh. Wahyu Dika coba. Wahyu Dika tadi mau ngomong apa. Wahyu Dika coba. Micnya dibuka. Gimana Mas. Ada pertanyaan apa. Wahyu Dika. Halo. Wahyu Dika. Halo. Ada pertanyaan apa. Tapi kelihatannya mau tanya. Halo. Wahyu Dika. Mana ini orang. hilang. 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 Baik. Mungkin. Kalau ada yang mau ditanyakan. Belum jelas. Silahkan ya. Ditanyakan. Monggo. Silahkan. Yang mau tanya. Silahkan. Mumpung ini. Bisa ketemu. Di. Apa. Di online ini. Ya. Karena kan seminggu. Seminggu. Nanti. 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 Yang perlu. Diperhatikan. Untuk. Perakitannya. Terus nanti. Perakitannya. Untuk menyambung. Menyudir. Kita sebut. Merakitnya. Itu. Yang perlu dipasang. Pertama. Tadi itu. IC nya ya. Socket IC. Sorry. Perakitannya dipasang. IC nya. Jangan dipasang ya. IC nya itu dipasang. Kalau. Sudah di cek semua rangkaiannya. Sudah betul. Baru dipasang. Ya. Yang pertama. Kemudian. Seven Segment nya. Dipasang ya. Dipasang. Itu kan ada titik. Nanda titik. Di bagian. Di Seven Segment itu kan ada tanda titiknya ya. Tanda titik itu. Di bagian bawah ya. Jadi masangnya jangan terbalik. Tanda titik yang ada di Seven Segment itu. Dot itu ya. Bagian atas itu. Itu adalah. Bagian. Bawah. Jangan. Keliru ke bagian atas. Kemudian dipasang berjarak ya. Jangan mepet sekali. Berjarak. Satu senti atau setengah senti. Silahkan. Satu senti ya. Supaya nanti kalau butuh jalur-jalur. Tidak terlalu. Tidak terlalu banyak jalur yang numpuk gitu. Karena Seven Segment itu kan. Kakinya. Yang harus disolder itu ada delapan. Ya. Segmentnya ada tujuh. A, B, C, D, E, F. Kemudian. Commonnya satu ya. Ingat. Kalau Common Anoda. Commonnya dihubungkan ke. Battery Plus. Kalau Common Catode. Commonnya dihubungkan ke. Ground. Ya. Istilah Ground itu adalah. Battery Min. Ya. Kemudian setelah. Seven Segment sama soket IC dipasang. Itu disolder dulu aja. Kan itu. Seven Segment itu terhubung dengan. Apa namanya. IC ya. Ya. Nanti dilihat. Kalau antara IC sama Seven Segment itu ada. Resistornya. Ya. Dikasih resistor. Ya. Resistornya ditaruh. Jejer-jejer gitu ya. Berderet gitu. Antara resistor sama IC dikasih jarak. Jarak dua. Dua apa. Dua lubang atau satu lubang ya. Demikian juga antara resistor sama Seven Segment dikasih jarak. Satu lubang gitu. Dengan mepet ya. Dua lubang lah. Itu mungkin perlu diperhatikan. Kemudian untuk resistor. Dipasang. Itu kan paling rendah resistor dipasang dulu. Ya. Kemudian. Komponen yang lain. Ya. Setelah itu komponen yang lain. Bisa kapasitor. Bisa LED dan sebagainya. Ingat untuk LED. Itu yang kaki panjang itu adalah terminal yang positif ya. Itu berarti nanti dihubungkan ke yang pendek itu biasanya negatif. Itu dihubungkan ke growth. Yang positif dihubung di seri dengan resistor baru ke output IC. Ya. Seperti itu. Oke. Saya mau tanya dulu ya. Di antara kalian ini ada yang punya multimeter atau tidak? Oh meter itu. Multimeter ya. Siapa yang punya multimeter? Siapa Pak? Siapa Pak Yudika ada ya? Siapa Pak? Ya. Yang lainnya ada lagi? Yang lain yang punya multimeter siapa? Sudah. Sudah. Indonacip nggak punya kelompoknya. Satu. Punya Pak. Oh bagus. Ya bagus. Ada Pak. Bagus. Ada semua Pak. Soalnya udah pernah buat kartek elektro di Pak Purwanto. Ya. Bagus itu. Oke. Jadi nggak masalah ya. Cara ngecek. Seven segment apa. Ada tahu semuanya. Ya itu sangat menolong. Ya karena dengan sudah punya multimeter semua bisa ngecek nih. Tegangannya dan sebagainya. Itu penting. Ya untuk ngetes ngecek apa namanya labnya. Ada nyala atau belum. Ya itu penting. Oke ada yang mau ditanyakan lah Linda. Untuk proyeknya ini. Saya cuma mengingatkan ya. Tolong segera dikerjakan. Karena waktunya hanya tinggal dua atau tiga minggu. Ya itu sebagai uas. Proyeknya itu sebagai uas. Uas untuk praktek. Karena ada dua ya teori sama praktek. Kalau nanti yang teori ya nanti soal ya. Modelnya soal. Untuk uasnya ya. Tapi kayak yang praktek itu proyek. Nah saya akan memberi nilai bagus bagi yang proyeknya berhasil dibuat. Berfungsi ya maksud saya. Jadi silahkan jangan nunggu. Wah masih tiga minggu salah gitu. Jadi kerjaan dulu nanti. Karena dikerjakan itu tidak langsung jadi loh biasanya. Ya. Dikerjakan itu tidak langsung jadi loh. Mesti ada itu kendala-kendala itu. Karena yang belum terbiasa untuk untuk apa namanya untuk merakit seperti itu belum. Kalau di elektronika dasar mungkin cuma transistor saja ya. Atau mungkin bedrena lah rangkaiannya ya. Udah pakai semen segmen dan sebagainya. Itu nanti jadi masalah. Ya. Jadi targetnya harus jadi. Ya. Nanti diusahakan supaya semuanya bisa. Dan gini ya. Tujuan tugas lompok itu kan berbagi. Jadi kalau sudah tahu. Sudah jadi. Tujuan pelajari ini. Rangkaian ini cara kerjanya seperti apa. Itu di sharingkan. Yang tahu. Kasih tahu temannya kita. Karena nanti selain itu. Waktu presentasi itu akan ada tanya jawab. masing-masing personal ya. Dalam kelompok itu. Akan saya tanyai. Utamanya. Satu tugasmu apa. Oh saya nyodir pak. Satu lain. Oh saya membuat laporan. Satu lagi saya ngecek semuanya. Nanti juga. Laporannya kan harus dibuat juga kan. Laporannya harus disertakan supaya saya bisa tanya. Bagi laporan itu. Ya semuanya nanti dikirim secara. Dalam bentuk upaya semua. Saya akan menanyakan dasarkan laporan itu. Kemudian. Cara kerjanya akan saya tanyakan. Cara kerja rangkaian itu seperti apa. Ya tolong dibajari. Ya tujuannya supaya mudeng gitu loh. Selama ini kamu belum paham ya. Bisa tanya-tanya. Tapi nanti kalau waktu ujian ya. Jangan tanya saya. Saya akan tanya kamu. Gatian ya. Gitu loh. Sebetulnya kalau mencari cara kerjanya dan sebagainya itu. Di internet juga banyak. Kamu bisa referensi sana dulu. Baca-baca dulu. Ya maksudnya apa. Yang penting gini. Bisa membuat dan mengerti cara kerjanya. Pengalaman yang penting seperti itu. Kalau kamu sudah bisa membuat satu proyek. Dengan hasil yang baik. Nanti untuk proyek-proyek yang lain tuh gak masalah. Kamu sudah pernah punya pengalaman gitu. Itu yang penting. Ya karena nanti di. Apa namanya. Di mata kuliah lain tuh. Ada praktek-praktek juga. Harus membuat proyek juga gitu loh. Nah ini pengalaman. Yang pertama ini penting ya. Untuk diperhatikan. Terus sekarang. Untuk format laporannya ya. Nanti saya kasih. Apa saya kasih. Email ya. Saya kasih di WA di grup lah. Apa yang harus ditulis di laporan itu ya. Jadi seperti daftar isinya itu loh. Apa nanti ya. Nanti saya kasih tahu. Nanti tinggal kamu. Misalnya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, apa gitu. Tidak terlalu panjang tapi ringkas. Ya. Saya kasih. Contoh. Apa namanya. Formatnya lah. Untuk laporan itu. Ya. Nanti dalam bentuk file juga. Terus untuk. Apa namanya. Format penulisannya juga ya. Ya. Pakai huruf apa dan sebagainya. Nanti saya buatkan. Pada mana ya. Masamu itu itu membuat laporan. Kemudian data sheet. Data sheet itu perlu dicantumkan di laporan. Jadi nanti bisa setelah. Jadi laporannya bisa kamu PDF-kan semua. Jadi laporannya dalam bentuk PDF. Supaya anda lari-lari. Pondnya itu. Kadang kalau Windows-nya. COVID-nya berbeda. Bisa lari-lari ya. Terus silahkan nanti di PDF saja. Sebagai laporannya. Ya. Dan nanti akan saya kasih format laporannya. Yang penting tugas anda sekalian adalah untuk apa namanya. Untuk mengecek. Membuat project-nya ini sampai jadi. Kalau ada yang kesulitan ya. Kalau nggak fungsi. Ya. Kamu bisa konsultasi secara offline ya. Dengan saya. Dari Kamis. Misalnya pas minggu dengan itu kamu datang kampus. Yang perwakilan saja. Kalau yang lain di luar kota perwakilan. Ditanyakan. Ya. Nanti akan saya kasih tahu. Caranya ngecek. Caranya menemukan kesalahan itu. Terus. Yang penting. Hindarilah ya. Waktu kamu memberikan power supply. Supaya. Semua ada saklar powernya ya. Ada saklar powernya. Supaya. Apa namanya ini. Dan kabelnya itu. Kalau bisa. Dikas dibuatkan tempat gitu ya. Kemarin pakai plastik. Atau pakai kayu. Silahkan. Jangan pakai dust ya. Kalau dust nanti udah. Usah. Mau pakai akrilik. Mau pakai kayu. Mau pakai apa namanya ini. Plastik. Silahkan. Jadi dipantis kayak gitu loh mas. Coba kamu buat. Sesuatu yang. Penampilannya itu madul. Oke. Itu akan saya nilai juga. Segi penampilannya. Buatlah sebaiknya mungkin ya. Nah nanti. Kalau. Bentuknya bagus ya. Seperti alat terus berfungsi. Yaitu. Nilainya tentunya maksimal. Ya. Paham ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dah. Masih ada waktu untuk. Untuk apa namanya. Pertanyaan project ini. Jadi saya setiap. Tekam akan mengevaluasi ini. Terus nanti di. Mataku ya teori. Hari Senin itu. Saya masih ada dua materi. Yang harus saya sampaikan. Ya. Itu tentang. Fliprop. Dan yang terakhir nanti. Counter. Ya. Tentunya ada tugas. Untuk. Membuat protesnya. Juga ada. Masih kurang dua ya. Nanti kan bisa kamu kerjakan. Sampai. Paralel. Sampai membuat projectnya. Itu enggak. Masalah ya. Bisa di. Apa. Bisa dilakukan. Seperti. Karena sudah terbiasa protes. Dan tinggal mencoba saja. Ya. Itu masih ada dua. Jadi nanti akan saya isi. Hari Senin itu. Kuliah teori. Untuk. Apa namanya. Materi clip-lop. Nanti kalau waktunya. Longgar. Ada sisa waktu ya. Mau konsultasi. Tentang project. Kelompoknya. Boleh. Ya. Atau kalau kamu merasa. Butuh konsultasi lagi. Nantilah dibuat. Nah. Nanti coba. Pak ketua ini. Bisa mengkoordinir ya. Pak. Ini teman-teman mau konsultasi. Daripada satu-satu ya. Kita meeting seperti ini. Tapi di luar jam. Jam perkulian. Jadi anda silahkan pilih waktunya. Mungkin. Kuliah kan biasanya selesai jam 8.30. Apalagi minggu depan itu kan. Sudah apa namanya. Sudah kuasa ya. Silahkan kalau mau. Mau ngadakan. Kalau butuh ya. Kalau tidak butuh ya. Tidak apa-apa. Intinya minta Pak. Diadakan konsultasi untuk projectnya ini. Kita buat. Apa pertemuan seperti ini. Untuk konsultasi. Atau kalau yang. Mau konsultasi secara offline ya. Silahkan. Dada saja ke kampus. Cuman. Saya misalnya hari Kamis. Jadi kampus ya. Satu hari saya. Hari kampus. Itu yang bisa saya sampaikan. Dari teman-teman. Masih ada anda yang mau ditanyakan. Kalau masih ada yang mau ditanyakan. Silahkan ya. Yang belum. Komponennya belum lengkap ya. Tolong segera. Melengkapi. Tadi ada yang kurang satu. Tadi saya baik. Tolong. Dilengkapi. Kalau komponen yang seperti resistor itu. Sudah carinya. Tapi kalau yang IC ya. Harus ke Mataram. Kalau yang. Di atas. Di sana itu juga ada. Tuku. Tuku. Ya. Bisa dicari itu. Nggak ngelayani anak-anak. Politek gitu. Ada tuku elektronik juga. Bentuknya rumah gitu. Gimana. Ada yang mau ditanyakan lah. Pindah. Sebelum kita. Nanti akhiri. Untuk perkuatan. Jadi tadi untuk minggu depan. Sebaiknya. Sebaiknya. Kuliahnya jam berapa ya. Tolong disepakati. Saya mengusulkan jam. Sengah lima atau jam lima. Silahkan Anda pilih. Jam lima. Karena kan. Jam enam itu. Star enam itu. Sudah buka. Sudah buka. Ya. Sudah buka. Mungkin jam enam kurang itu sudah buka. Pol. Ya. Kalau mau obligasi ya. Silahkan. Dimajukan. Misalnya mau. Jam lima kurang seperempat. Silahkan. Nanti. Pak. Apa ini. Pak ketuanya. Muhammad Tainu Najib. Tinggal kasih tahu saya. Tolong disepakati ya. Dengan sampai nanti. Ah. Bisa dan sebagainya. Sepakat semua. Oke. Ya paling perkuliannya kan. Kurang dari satu jam. Ya. Kalau pakai zoom itu. Ya paling. 90 menit saja. Ya. Kalau pakai cici ya. Bisa panjang. Oke. Ada yang mau ditanyakan Anda ini. Tadi kita mulai kurangnya kan. Jam berapa tadi. Jam lima dua puluh ya. Masih ada waktu. Masih ada waktu lima menitan lagi. Silahkan mau tanya. Ya. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan tidak Mas. Kamu tanya silahkan buka mic-nya. Yang belum jelas ya. Yang belum tahu. Gangkaiannya seperti apa. Untuk menyodihnya seperti apa. Tanyakan aja. Ya. Cuman saya tadi pesan. Sebaiknya yang menyodih satu orang. Ya. Jadi nanti kalau besok saya tanya. Tugasmu apa. Saya menyodih Pak. Nah. Itu kan satu orang. Terus. Yang lainnya dibagi tugas ya. Ada yang berlaporan. Ada yang buat ini apa namanya. Mengecek gitu ya. Ngecek. Maksudnya setelah disodih kan. Kabelnya kan banyak sekali tuh. Itu dicek itu siapa. Dibaskan satu orang. Jangan yang nyodih juga yang ngecek. Itu biasanya nanti kelewatan. Yang nyodih biar nyodih. Dan nanti kalau selesai. Dicek. Tapi jangan seluruhnya selesai. Baru dicek. Bertahap ya. Dan nyodih misalnya ada 20 titik. Ya ada. Silahkan. Temannya ngecek. Seperti itu. Tapi kalau yang sudah bermualaman. Boleh. Ya. Nyodih dan ngecek sudah bermualaman. Silahkan. Satu orang juga boleh. Intinya ada pembagian tugas tuh. Si A itu ngecek apa. Si B apa. Si C apa. Nanti dalam presentasi akan saya tanyakan. Karena itu tugas kelompok. Jadi tim worknya itu harus. Kuat ya. Harus bisa mengerjakan. Apa namanya. Semuanya itu. Gimana? Itu yang mau ditanyakan Dany. Ya jadi nanti finalnya saya harapkan itu. Tidak hanya di PCB saja ya. Tapi PCBnya dikasih casing. Jadi. Tidak kelihatan. Yang ditonjolkan hanya seven segment yang saksa. Misalnya. Seven segmentnya. Seven segment itu kan tinggi ya. Kan tinggi. Nah nanti di. Pas disitu dilubangi misalnya. Panelnya itu. Anda bisa pakai triplex. Atau pakai Mika itu ya. Triplex yang putih yang ada. Ada. Itu murah. Cari di lampar itu banyak sekali. Potongan-potongan. Ya nanti tinggal dilim. Atau kamu beli yang sudah jadi casing. Plastik ada di. Toko elektronik itu ada. Ya. Kalau di Majul. Biasanya di sebelahnya Maju itu. Di sebelah kanan Maju itu kan ada toko kecil itu. Ya. Itu juga jual sih. Geseng-geseng itu kayaknya. Yang plastik lah ya. Jangan beli yang metal. Metal nanti bisa. Hubung singkat semua ya. Bisa konsulating semua. Malah jadi repot. Ya. Beli yang plastik. Paham ya. Yang plastik. Dan nanti tinggal di lubang. Lubangnya mudah itu. Ditentukan tempatnya nanti. Pakai apa. Kalau plastik kan pakai. Sung solder itu bisa. Di lubang nanti ya. Nanti terus di. Apa. Dihgunakan braji itu. Braji besi itu. Atau. Kikir ya. Kikir untuk dirapikan lubangnya. Ya. Jadi buatlah sebaik-baiknya gitu. Istilahnya kalau. Itu barang yang madol. Madol nih. Madol ke. Bahasa itu. Bahasa jawanya madol ke. Seperti itu loh. Kalau kamu. Tahu ciki ya. Ciki itu dibungkus. Pakai bungkus yang bagus. Harganya mungkin seribu. Tapi kalau isinya kamu keluarkan. Kamu bungkus plastik. Tahu. Tahu.